Halo guys selamat sore Hari ini hari Selasa 18 Juni 2019 dan gue sekali lagi mau menegaskan drama is over ya gak ada drama lagi tapi ada hal penting singkat dan paling yang mau gue sampaikan ya makanya gue lebih seneng menyebutnya vlog ini ya istilahnya sebuah bentar ya guys lighting ada hal penting yang harus gue sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini kalo gue ya kunci sukses dari gue itu adalah lakukan sesuatu sesuai dengan passion and do it seriously lakukan dengan serius ya main main hidup ini bukan ajang untuk kita main main kuyon kuyon atau gimana ya memang kita hidup dunia ini penuh sandiwara ya sorry mas dunia ini udah terlalu banyak sandiwara terlalu banyak drama terlalu banyak sendakurau terlalu banyak huyon dunia ini dan tau kak temen temen bahwa kesenangan dunia itu sesungguhnya adalah kesenangan yang menipu bener ya dan tau kak temen temen bahwa sebenernya kesenangan dunia itu adalah kesenangan yang bener-bener menipu jadi ya bercanda sih boleh ini bukan untuk siapa-siapa ya tapi yang membuat yang merasa aja bercanda sih boleh-boleh aja gue juga orangnya bisa bercanda kok serius nih gue orangnya bisa banget diajak bercanda ya kan bahkan gue guyon pun bisa tapi gue lebih senang berguyon itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w. yang tidak melukai perasaan orang tidak sia-sia dan Nabi Muhammad s.a.w. juga pernah bercanda loh dia dalam suatu kesempatan mendatangi seseorang dia tutup matanya ayo tebak siapa ini langsung gak tau gak pernah Rasulullah s.a.w. itu bercanda dengan membuli atau sampai melukai perasaan orang lain itu gak pernah sampai orang itu mohon mafler dan batin ya baper nangis atau bahkan sampai dilaporkan ke polisi itu gak ada yang seperti itu itu bercanda dengan Rasulullah s.a.w. jadi itu yang harus saya tegaskan pada kesempatan yang baik ini jadi ya silap boleh bercanda ya tapi bercanda yang tidak berlebihan jangan bercanda yang menjatuhkan orang lain gitu loh dan kalo ngelakuin sesuatu do it seriously apapun itu kalo lu memang seneng main ya main yang bener lu seneng nge-game ya nge-game yang bener lu belajar matematik ya belajar matematik yang bener lu kuliah kuliah apa jurusan yang memang itu sesuai dengan passion lu ya tekuni yang bener semua kayak gue nih gua seneng dengan psikologi dan parenting gua tekuni bener-bener gua banyak denger ceramah-ceramah psikologi gua banyak denger macem-macem ye seneng denger seneng belajar gue itu seneng dengan sejarah seneng dengan filsafat seneng dengan politik seneng dengan isu-isu terkini dan seterusnya seneng dengan hukum gua gua pelajarin gua pelajarin yang seperti itu gua pelajarin yang seperti itu dengan serius gua juga Senang mobil gue pelajari Plus minusnya apa ini dengan serius Gitu loh ya Apapun yang kita lakukan Jangan pernah main-main Karena hidup kita Bukan untuk main-main Hidup kita adalah untuk Bisa Bermanfaat buat diri sendiri Dan bermanfaat buat orang lain Jadi Sudahlah ya Kalau bisa yang bercanda-bercanda Yang melukai perasaan orang itu Gue minta banget disudahi Ya Even lo cuma sekedar main game Lo bertanding Lo bertanding yang sehat Jangan bertanding yang saling Menjatuhkan dengan Sampai Istilahnya tuh Kalau gue inget lagi kejadian yang kemarin Walaupun gue ada gak mungkin-mungkin lagi tuh Jangan saling mengintimidasi Satu sama lain Gue gak suka yang seperti itu Main-main Tapi yang benar Jangan saling mengintimidasi Kalau main game tuh Usahain tanpa mulut Ya Main-main aja Tanding-tanding aja yang benar Karena hidup ini juga begitu Gak bisa lo bersaing Di lapangan pekerjaan Gak bisa lo bersaing Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan Lo bikin Bully orang Eh lo gak gak dapet Wah ini orang begini Kayak kejadian yang gue alami gitu Lo gak bisa pakai itu Di persaingan mendapatkan Lapangan pekerjaan Gak bisa kayak gitu Jangan kan untuk lapangan pekerjaan Lo bersaing untuk Bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu aja Lo gak bisa pakai yang kejadian yang kemarin Gue alamin itu Gak bisa Dengan cara-cara intimidatif kayak gitu Gak bisa Walaupun diintimidasi Tetep aja Lo yang gak masuk Kita saing sehat Bersaing-bersaing lah secara sehat Lawan kita sebenarnya bukan orang lain Tapi lawan kita adalah diri kita sendiri Lawan gue adalah diri gue sendiri Sifat malas Sifat suka nunda-nunda Luka batin Atau hal-hal yang jelek dari diri kita itu harus kita lawan Bukan orang lain Ya Orang lain tuh hanya teman bermain Teman berbicara Teman berpikir Teman berdiskusi Teman berargumen Janganlah pakai kata lawan Kalau lawan tuh artinya Oh harus dikalahin banget Sampai berjatuh-jatuhan kayak gitu Gak bisa begitu Lawan bicara Wah ini kita mau lawan orang ini Sampai dia berhenti bicara Itu arti lawan bicara Tapi kalau teman bicara Ya kita dengerin Saya memperlakukan orang yang bicara Bukan lawan bicara Tapi teman bicara saya Teman berpikir Teman berdiskusi Dan seterusnya Biasakanlah kita dengan perbedaan Dan satu lagi nasihat dari saya Yang penting banget untuk saya sampaikan Kalau mau Bercanda Atau lihat orangnya dulu Orangnya bisa diajak guyang atau enggak Jangan main asal aja Dengan bilang Oh gak bisa dong Kalau ini Lu harus ngerti Atau gimana Segala macem Lu gak bisa gitu Atau beberapa tahun lalu Gue pernah nasihat Oh gak bisa Kamu ayah Kamu ikutin Yayain nenek maunya apa Ikutin lah ke keluarga mama saya Gitu kan Ke beberapa Hadis pupusnya langsung Gitu kan Oh gak bisa Yain nenek Yang harus ikutin kita Itu bener-bener Menunjukkan bahwa Itu Tindakan yang sangat Tidak sopan Gitu loh Itu gak sopan Mau gak mau Tetap kita harus Harus hormat Sama orang yang lebih tua Ya Itu udah Adapnya seperti itu Yang tua Menghormati Yang muda Terserah lah Mungkin kita harus Pada saat itu Mungkin dalam kondisinya Seperti apa You sacrifice lah Untuk Menghormati Orang yang lebih tua Sebab Kalau orang yang lebih tua Itu udah gak ada Bersama lu Aduh lu Bakal regret banget ya Kayak gue Kehilangan papa gue Gue regret banget Dulu gue Badung banget Gak ngerti Kalau papa gue tuh sakit Dan Kemudian Ninggal Dan Sepuluh tahun kemudian Gue regret Kehilangan sosok Yang luar biasa Jangan deh Makanya Sebisa mungkin Gue perlu Restau Baik-baik Disini Itulah bedanya Keluarga mama gue Dan keluarga mama gue Keluarga mama gue Dan sepupu gue Masih muda-muda Jadi masih ada Suka buyon-buyon Apa segala macem Kayak gitu Karena Belum Bebannya Belum banyak Beda sama keluarga papa gue Gue termasuk cucu yang muda Banyak Sepupu-sepupu gue Itu yang udah pada tua-tua Udah pada kerja Udah pada nikah Bahkan udah punya anak Jadi bebannya beda Ya Tapi Gue cuma ingin Menyarankan Gini deh Kalau mau buyon Lihat dulu Orangnya Orangnya bisa diajak buyon Atau enggak Kalau model gue yang Gak bisa diajak buyon ini Nah berarti harus Dikondisikan Belajar Mengkondisikan Belajar Menempatkan sesuatu Pada tempat yang tepat Kunci sukses hidup Cuma itu doang Mengkondisikan Diri Sesuai pada Kondisinya Menempatkan sesuatu Pada tempat yang tepat Itu kunci suksesnya Yang bisa gue kasih Orang kalau Sembarangan Asal-asal Asalan aja Enggak bakal sukses Asal bisa buyon Waduh Enggak peduli Kontra sekitar Bagaimana Enggak boleh Begitu Enggak sendiri Enggak sendiri Enggak semua orang Itu sama Contoh misalnya Saya sendiri deh Enggak semua orang Yang Katakanlah misalnya Wawasannya Bisa luas Kayak saya Enggak semua orang Yang isi Anungnya itu Sama dengan saya Isi otaknya itu Sama dengan saya Enggak semuanya Dan gak semua orang Bisa adaptif Seperti saya Berarti saya harus Lihat dong Pola pikirnya Seperti apa Saya harus peka Makanya terakhir dari saya Kunci sukses Zaman sekarang itu Adalah adaptif Dan peka Peka terhadap orang Peka terhadap lingkungan Sekitar Dan peka terhadap Perkembangan zaman Mudah-mudahan Kalau peka Peka-pekaan Itulah yang akan Mengantarkan kita Untuk menjadi Pribadi yang dinamis Yang adaptif Dan bisa Toleran Dan mengerti Bahasa orang lain That's it from me Bye-bye